Teman-teman, saya di sini ingin meluruskan dari pekerjaan yang teman-teman kerjakan, ada yang mengerjakannya tidak ada suaranya di dalam PPT, hanya PPT saja, ada yang mengerjakan tanpa perhitungan dosis, kemudian ada juga yang mencontek temannya, jadi hasilnya sama dan benar-benar salah semua. Nah, ini tolong sebisa mungkin dihindari untuk tugas selanjutnya ya, jadi pekerjaannya saya lihat semua sama, tapi tidak ada yang betul, nah ini tolong benar-benar dipahami ya teman-teman, saya tidak akan bisa memantau secara langsung karena memang ini kita kondisinya adalah tidak bisa face to face, jadi mohon kerjasama dari teman-teman mahasiswa, jadi ini tidak libur, jadi di sini adalah kita kuliah online. Jadi teman-teman harus kooperatif dengan cara ini, jadi tolong diperhatikan dalam mengerjakan. Nah, di sini pada resep ini itu banyak sekali permasalahan dan perhitungan dosis yang bisa teman-teman kembangkan. Nah, tolong benar-benar dipelajari pada pelajaran Farmasetika II yang saya berikan tentang perhitungan dosis, nah itu tolong dipahami betul-betul bagaimana caranya menghitung berdasarkan luas permukaan tubuh dan lain sebagainya itu benar-benar tolong dipahami lagi. Permasalahan dalam resep ini itu ketika kita lihat resepnya, itu kita tidak bisa mengetahui bahwa itu sesuai dosis untuk pasien atau tidak, jadi perlu dihitung dulu. Jadi di sini dikatakan bahwa dosis masing-masing obat itu belum diketahui apakah dia overdosis atau tidak dengan tinggi badan 180 cm dan berat badan 83 kg. Nah, itu solusinya adalah perlu dilakukan perhitungan dosis. Kemudian permasalahan yang kedua adalah resepnya itu UP, jadi tidak lengkap. Identitas nama, identitas pasien itu siapa? Nah, ini harus dicantumkan. Misalnya, meskipun itu adalah UP, maka kita harus tahu bahwa resep tersebut digunakan untuk pemakaian sendiri. Nah, ini perlu untuk diperjelas identitasnya. Selanjutnya, dosis kafein. Nah, dosis kafein ini untuk satu kali pakai idealnya adalah 100-200 mg. Sedangkan untuk seharinya adalah 300-600 mg. Sedangkan dosis kafein yang ada di dalam resep itu tertulis satu kali pakainya adalah 15 mg. Ya, karena DTD kan, makanya masing-masing mengandung 15 mg kafein. Nah, dari sini teman-teman bisa tahu bahwa kafein yang ada di dalam resep itu masih kurang dosisnya, harusnya 100-200 mg. Nah, solusinya adalah perlu adanya penambahan volume kafein. Dan perlu teman-teman ketahui di sini bahwa kafein itu bukan narkotika. Ya, jadi sekali lagi kafein itu bukan narkotika. Jadi, tidak usah diperlu atau tidak perlu digaris bawah merah, karena dia bukan narkotika. Nah, teman-teman perlu memahami ini juga ya. Penggolongan obat yang termasuk narkotika mana saja. Oke. Saya tekankan teman-teman ketika menghitung dosis berdasarkan bodi surface area, benar-benar tolong diperhatikan antara dosis satu kali sehari dan dosis seharinya. Nah, ini dihitung semuanya. Nah, langkah pertama adalah teman-teman menghitung bodi surface area pasien. Dengan rumus akar dari tinggi badan kali berat badan per 3600. Jadi, akar dari 180 cm x 83 kg. Kemudian dibagi 3600. Nah, baru kemudian angka itu diakar. Nah, ketemunya adalah 2,03 m persegi. Nah, dari sini, untuk menghitung dosis, katakanlah saya beri contoh disini adalah leoresal. Isinya adalah bakloven. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa bodi surface area pasien adalah 2,03 m persegi, maka langkah selanjutnya adalah kita harus tahu bodi surface area dewasa idealnya berapa. Nah, biasanya kan kita pakai 1,73 m persegi. Nah, setelah itu, teman-teman mencari dosis bakloven sehari dan 1 kalinya. Jadi, misalnya dalam referensi ketemu 1 kalinya adalah 5 mg, sedangkan 1 harinya adalah 15 mg. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa menghitung dosis pasien itu. Caranya adalah, bodi surface area pasien, ya, dalam satuan meter persegi dibagi bodi bsa dewasa atau bodi surface area dewasa, dikali dosisnya, dosis yang berdasarkan referensi, dosis dewasa ya. Nah, di sini, saya beri contoh pada leoresal, maka perhitungannya adalah 2,03 m persegi dibagi 1,73 m persegi. Nah, dikali 5 mg per 15 mg. Ketemunya adalah 5,867 mg untuk 1 kali pakai, dan 17,601 mg untuk 1 hari pakainya. Nah, di dalam resep, leoresal itu diketahui 2 per 3 tablet untuk masing-masing kapsul. Jadi, 1 kali minum adalah 2 per 3 tablet. Nah, kita konversikan 2 per 3 tablet itu berapa mg. Caranya adalah, kita harus tahu dulu 1 tablet itu kekuatan sediaannya berapa, misalnya 10 mg. Maka, kita tinggal mengalihkan 2 per 3 tablet dikali 10 mg. Hasilnya adalah 6,667 mg untuk 1 kali minum. Nah, dari sini, kita bandingkan dengan perhitungan dosis pasien yang seharusnya tadi. Yaitu 5,867. Nah, kalau kita bandingkan dosis yang ada di dalam resep, yaitu 6,667 mg itu, kalau kita bandingkan dengan 5,867, itu kan lebih, lebih dari. Jadi, dosis yang ada di dalam resep itu lebih dari dosis yang seharusnya. Maka, terjadi overdosis untuk 1 kali minum. Nah, ini perlu dilakukan penurunan dosis. Jadi, teman-teman tidak harus langsung meracik sesuai dengan resep. Harus dihitung dulu dosisnya. Nah, ini untuk leoresal 1 kali minum. Nah, coba, teman-teman harus latihan sendiri untuk menghitung bahan-bahan yang lain. Baik untuk 1 kali minum, maupun yang sehari minum. Baik itu leoresal, mutabon, dilantin, dan kafein. Terima kasih telah menonton!